butir tiga komponen dari e-learning ini adalah yang disebut dengan e-tutoring, e-coaching, or e-mentoring. Para pembelajar anak didik pada saat belajar mandiri di rumah seringkali memerlukan bantuan, seringkali memerlukan dukungan. Nah, ingat, minggu lalu kita membuat WAG. Setelah itu kita membuat Google Classroom. Kemudian saya meminta Bapak dan Ibu mengerjakan beberapa tugas termasuk kuis. Kemudian saya juga meminta Bapak dan Ibu untuk bergabung di kelas Google Classroom dengan memberikan nomor kode. Nah, ini yang menarik. Tidak semuanya peserta dapat dengan lancar melakukan tahapan yang ditugaskan. ada yang kesulitan memasukkan nomor kode sehingga ditolak terus. Nah, Bapak dan Ibu sebagian kebingungan. Namun ternyata ada saluran WhatsApp kepada saya sehingga Bapak dan Ibu bertanya langsung kepada saya. Nah, ini adalah salah satu contoh e-tutoring atau e-coaching atau e-mentoring. Nah, mari kita lihat cuplikan dari WhatsApp antara saya dengan peserta atau di grup. Bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam proses belajar disampaikan ke saya. Kemudian sebagian besar saya bisa dapat memberikan solusi yang Bapak hadapi sehingga masalahnya solve. Namun sebagian lagi saya perlu memikir panjang karena tidak dapat memecahkan masalahnya. Salah satu contohnya misalnya ada seseorang peserta tidak dapat memasukkan kodenya kode kelas kemudian ditolak terus. Saya sendiri kebingungan apa ini penyebabnya. Saya pelajari ternyata peserta itu menggunakan akun bukan Gmail tapi akun dengan domain yang lain. Nah, ternyata itu memang ditolak oleh Gmail. Tapi ada juga peserta menghadapi hal yang sama tapi dia dapat memecahkan sendiri. Berulang kali dia mengatakan saya tidak bisa masuk ke akun ini dengan memasukkan nomor kode yang Bapak berikan. kemudian saya mengatakan coba diulangi lagi saya hanya bisa itu yang saya sarankan. Saya juga karena tidak tahu tapi akhirnya yang bersangkutan juga tahu oh Pak saya mengganti akunnya dengan akun Gmail akhirnya kode itu bisa masuk. Nah, ini beberapa contoh dari e-tutoring e-coaching atau e-mentoring. jadi intinya adalah bantuan tutor bantuan coaching dan mentoring ini memberikan dukungan kepada individu yang sedang belajar dan juga memberikan masukan kepada para pembelajar melalui online tools dan juga fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada mereka. ini adalah salah satu contoh dari e-tutoring atau e-coaching atau e-mentoring di mana ada komunikasi dua arah antara tutor dengan peserta didik. Kita berikan contoh adalah pada proses pelatihan e-learning ini. Nah, ternyata kita lihat ada seorang peserta ini Bapak Saiful Amin ya dari Queen Maulana Malik Ibrahim Malang ya kemudian meminta apa namanya bantuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi ya beliau ingin namanya muncul di Google sekolah sudah diperbaiki namun belum muncul. Nah, kemudian saya memberikan tutoring ya silahkan cek apakah kalau di list semua nama Bapak muncul. Nah, kemudian dia katakan tadi terakhir saya lihat belum muncul nama saya di list. Nah, kemudian apakah sudah dicentang make public? Nah, belum. Bagaimana caranya? Nah, selain 35 kita akan membahas kolaboratif learning sebagai salah satu komponen dari proses belajar dari. Jadi, kalau kita perhatikan ya aktivitas kolaboratif ini itu rentangnya dari mulai diskusi ya kemudian berbagi pengetahuan sampai kepada kerja bersama kerja bareng dalam sebuah proyek sosial. Ya, misalnya menggunakan forum diskusi atau blog yang biasanya digunakan untuk kolaborasi antar pebelajar. Nah, bisa juga menggunakan yang sekarang sangat populer tentu menggunakan WhatsApp group. ya, ini yang paling populer saat ini. Bahkan ada anekdot kalau kirim email ke orang Indonesia itu sulit dijawab. Tapi kalau dikirimi pesan melalui WA itu cepat dibaca dan cepat dijawab. Nah, beda dengan orang luar. Orang luar sedikit sekali yang menggunakan WhatsApp tapi mereka menggunakan emailnya sangat intensif. Nah, bentuk kolaboratif aktivitas ini salah satunya online discussion. Nah, online discussion ini ini ada dua macam. Apakah dilakukan synchronos atau asinkronos. Nah, kedua bentuk ini adalah bentuk komunikasi berbagi berbagi knowledge antar pelajar atau peserta didik. Nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan sinkronos dan asinkronos. Sinkronos artinya peserta didik ketika berkomunikasi itu bersamaan waktunya. Dan mereka saling berdiskusi saling berespon pada saat yang bersamaan. Nah, kalau asinkronos mereka berdiskusi tetapi mungkin yang satu bertanya pada pukul 4 tetapi temannya menjawab mungkin pada pukul 5 karena baru sempat melihatnya. tapi mereka terjadi diskusi pada forum yang sama platform yang sama tapi mungkin dilakukan pada waktu yang berbeda. Nah, ini yang disebut dengan asinkronos. Nah, biasanya dalam online discussion ini peserta didik yang sedang mengikuti pelatihan dapat berkomentar bertukar pikiran bertukar idea tentang aktivitasnya. di dalam kelompok tersebut dengan sharing knowledge. Nah, ini sudah kita praktekan ingat Bapak dan Ibu sekalian. Ketika sudah mendaftar saya langsung membuat WhatsApp group. Nah, di sana terjadi online discussion. Nah, sengaja saya ciptakan itu pertama agar panitia dengan peserta mudah berkomunikasi. Tapi tujuan saya sebetulnya kita langsung mempraktekan. langsung mempraktekan apa yang dimaksud dengan online discussion tersebut. Nah, bahkan saya meminta juga menuliskan nama lengkap dan gelarnya di WA. Ada yang menyarankan kenapa tidak pakai Google Form. Nah, sengaja saya gunakan itu supaya saya ingin tahu apakah peserta semua aware dengan adanya WA tersebut. Apakah mereka akan muncul dengan tulisannya. Nah, itu tujuannya sebetulnya untuk membangkitkan kebersamaan. Jadi, tidak bersifat pribadi. Dan ternyata Alhamdulillah WA yang saya bangun itu berfungsi sebagai online discussion. Jadi, sesungguhnya Bapak dan Ibu sudah memulai pelatihan ini sejak WA Group diciptakan dan sejak Google Classroom diciptakan. Nah, komponen berikutnya dalam collaborative working ini tadi yang pertama online discussion yang kedua collaboration. Nah, biasanya ini lebih dalam yang dilakukan oleh para peserta Anda didik. Biasanya mereka mengerjakan sebuah proyek bareng. Misalnya, melakukan penelitian bersama, membuat laporan bersama. Nah, ini yang kita sebut dengan proyek. Nah, ini biasanya platformnya juga sama, bisa menggunakan internet. Nah, tetapi tadi, ya, level dari pekerjaan yang dilakukan ini lebih berat dibandingkan dengan online. Misalnya, membuat proposal penelitian bersama. ini masuk ke dalam collaboration. Dalam collaboration ini tentu ada unsur online discussion. Nah, ini komponen collaborative learning. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.